Halo semua sobat komputer HP, kali ini kita akan bahas tentang iPhone 12 iPhone 12, apakah nggak nanggung kalau beli iPhone ini? Ya, iPhone 12 adalah iPhone line-up base model tahun 2020 Dimana di tahun 2020 ada 2 iPhone base model yang dirilis oleh Apple Ya, ini adalah iPhone 12 ini dan iPhone 12 mini Nah, ngomongin iPhone 12, kira-kira iPhone ini nanggung atau nggak buat kalian beli atau mendingan beli iPhone yang lain Ya, disini ada beberapa pertimbangan yang wajib kalian simak sampai selesai Jadi, untuk iPhone 12 ini iPhone yang dirilis di tahun 2020 Yang artinya tahun ini memasuki tahun keempat iPhone 12 ini masih seukuran dengan iPhone 11 ataupun iPhone XR ya Secara bodi iPhone 12 ini sudah menggunakan ukuran yang terbilang cukup pas buat kalian gunakan untuk keseharian Tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar Ukurannya juga ringan Dan yang pasti, iPhone 12 ini secara basah desain sudah lebih kekinian dibandingkan iPhone 11 ataupun iPhone XR Sudah menggunakan flat design ala iPhone 5 series Dan juga bodinya terbilang cukup nyaman untuk penggunaan harian Dan meskipun belum menggunakan finishing matte ya, masih yang glossy kalau untuk iPhone 12 ini Perbeda halnya dengan iPhone 15, 16 yang sudah menggunakan finishing matte untuk bagian belakangnya Jadi, terasa nggak licin Kemudian secara layar iPhone 12 ini sudah kekinian Yang mana sudah menggunakan layar tipe Super Retina HDR OLED Dolby Vision Dengan ukuran layar 6.1 inch dengan resolusi Full HD Ya, memang kekurangannya hanya masih menggunakan refresh rate 60Hz iPhone 15, iPhone 16 itu juga masih menggunakan refresh rate yang sama, 60Hz Belum menggunakan adaptif 120Hz layaknya iPhone 13 Pro, 14 Pro, iPhone 15 Pro, dan seterusnya Untuk ukurannya, ini memang paling pas dan juga tidak terlalu besar Dan ringan untuk penggunaan harian Tentunya nggak bikin capek kalau kita menggunakan iPhone 12 ini Kemudian dari segi spesifikasi juga sudah memasuki tahun keempat untuk iPhone 12 ini Secara spek masih sangat mumpuni banget Dengan chipset Apple A14 Bionic Dengan fabrikasi 5nm, hexa-core Apple GPU 4-core graphics dengan RAM 4GB Yang tentunya masih sangat oke untuk penggunaan harian di tahun 2004 Ataupun beberapa tahun mendatang sekalipun Dengan RAM 4GB tentunya menunjang untuk multitasking pada iPhone 12 ini Yang pasti secara performa iPhone 12 ini terbilang masih sangat mumpuni banget Untuk menjalankan berbagai aplikasi ataupun game di iPhone 12 ini Memang secara kekurangannya, iPhone 12 ini performa baterainya yang memang terbilang cukup kurang ya Dan dari bawaannya saja ini untuk kapasitas baterai dari iPhone 12 Itu hanya sekitar 2815 mAh saja Kemudian untuk pilihan storage paling kecil 64GB Cocok buat kalian yang memang mau coba-coba Karena untuk iPhone 13 series ke atas Itu minimal memang sudah 128GB Kemudian secara fitur iPhone 12 ini juga terbilang cukup lengkap ya Dimana sudah dukung untuk fitur dual SIM pastinya Cocok buat kalian yang memang pakai dual SIM card Yang pasti nano plus A SIM kalau di Indonesia IP68, Apple Pay, NFC, Fast Charging, Wireless Charging Sudah disupport semua dan juga MagSafe Wireless Charging Sekaligus sudah mendukung untuk jaringan 5G Jadi lebih optimal lagi kalau kalian pengen mengoptimalkan kecepatan internet pada iPhone kalian Dengan jaringan 5G Tentunya bisa banget menggunakan iPhone 12 iPhone 12 series termasuk iPhone pertama yang memang sudah support untuk jaringan 5G Tetapi memang kurangnya adalah dari port yang digunakan oleh iPhone 12 ini Masih menggunakan port lightning Belum menggunakan USB Type-C layaknya iPhone 15 ataupun iPhone 16 iPhone 13, iPhone 14 series juga masih menggunakan port lightning Kemudian untuk hal yang selanjutnya adalah update iOS yang masih terbilang aman buat iPhone 12 ini Untuk iOS terbaru pastinya masih kebagian sampai tahun 2024-2025 Juga masih terbilang aman dan kemungkinan besarnya akan mentok sampai tahun 2026 Di update iOS versi 20 Kalau disupport selama 6 kali update layaknya iPhone XR ataupun iPhone XS Harganya juga terbilang standar meskipun masih di atas 5 jutaan buat harga second ataupun harga barunya Untuk harga secondnya di angka 7 jutaan pada saat video ini dibuat Untuk harga barunya di angka 7-8 juta rupiah tergantung kapasitas yang kalian ambil Dan tentunya untuk iPhone 12 ini buat pemakaian jangka panjang bisa dibilang bisa maksimal sampai 4 atau 5 tahun mendatang Yang kedepannya juga masih terbilang masih sangat oke untuk penggunaan standar harian Apalagi kalau kalian memang hanya untuk sosmed, chattingan, kemudian tiktokan ataupun jualan juga masih terbilang oke Untuk live streaming juga terbilang oke Ya meskipun terbilang nanggung kalau beli iPhone 12 Tetapi untuk penggunaan harian dan standar semuanya masih sangat worth it pada iPhone 12 ini Ya memang kalau secara harga saya lebih rekomendasikan iPhone 13 Yang memang beda tipis secara harga dengan iPhone 12 ini Tetapi secara fitur pastinya akan lebih lagi pada iPhone 13 Dari sisi update iOS, kamera, fitur kamera, kemudian baterai yang juga lebih besar Kalau untuk hal lainnya terbilang hampir sama saja antara iPhone 12 dengan iPhone 13 Dan tentunya iPhone 12 ini kalau memang kalian mau beli Tentunya yang perlu kalian perhatikan adalah rutin diganti untuk baterainya setiap 2 tahun sekali Yang tentunya ini akan bikin performa baterai iPhone kalian akan jadi lebih bagus lagi Mengingat setiap 2 tahun sekali kemungkinan besarnya baterai iPhone kalian sudah berkurang antara 15 sampai 20% Kalau memang digunakan untuk secara intens untuk harian Oke itulah pembahasan kita kali ini Semoga bermanfaat kalau kalian ada pertanyaan Atau hal yang perlu didiskusikan silahkan sampaikan saja di kolom komentar Terima kasih dan sampai jumpa di next video di channel komputer HP Bye-bye Terima kasih telah menonton!